Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang ya brand lokal sekarang lagi berlomba-lomba ya untuk bikin baterai baterai produk wirelessnya itu yang kapasitasnya gede ada yang ini contohnya dari molar 6Ah ada juga yang 8Ah dan lain-lain ya jadi kalau dipikir-pikir ya untuk apa sih baterai dengan kapasitas besar nah kalau ditanya ya pasti jawabannya biar daya tahannya lebih awet dan untuk outputnya bagaimana untuk outputnya sih rata-rata sih gak jauh beda ya mau yang 4 Ampere, 6 Ampere dan berapa Ampere juga biasanya untuk outputnya itu udah disesuaikan misalkan berapa volt gitu ya dia lebih powerful aja karena dia lebih lama abisnya itu aja sih menangnya ya kalau dari output sih dia itu gak bermengaruh dari berapa mAhnya itu ya mengaruh juga tapi dikit ya tidak banyak yang signifikan itu adalah voltase makanya makin besar voltasenya bord itu makin kuat dan makin rendah voltasenya dia itu biasanya untuk kelas-kelas yang ringan-ringan aja kan gitu ya nah jadi saking banyaknya sekarang saya lihat baterai-baterai yang entah merek apa aja gitu ya dengan kapasitas wow sekian AH, sekian AH, sekian AH ya bisa aja sih dibuat karena tinggal menyusun baterainya ya kapasitasnya jadi gede kan gitu ya tapi yang perlu saya tegaskan adalah dan ini sekaligus menjadi tantangan saya untuk brand-brand lokal kebanyakan ya selain kapasitas besar apa sih yang kita perlukan untuk nukang supaya kita itu bisa berkarya atau bertukang itu dengan lancar gitu ya ya tentunya adalah pengisian baterainya charger nah yang saya tantang adalah bisa gak brand lokal bikin charger yang high output juga yang pengisian cepat nah karena brand-brand kelas-kelas atas ya itu seperti contohnya ada dari Dewalt yang sampai 8 atau 9 ampere outputnya ada dari Makita yang sampai berapa ampere gitu ya bahkan dari Bos Bos juga udah bikin yang 16 ampere untuk outputnya apakah dia bakal cepat rusak selnya kalau dulu sih ya tapi sekarang ya untuk pengisian charger secara cepat itu ya sekarang teknologi juga udah pada pintar ya itu gak akan merusak baterai itu sendiri karena teknologinya sekarang memang udah canggih jadi jangan disamakan zaman dulu jangan zaman sekarang ya lithium ion itu ya sekarang dia itu lebih banyak fitur-fitur yang bisa ditambahkan ya itu tadi sudah terbuka untuk brand-brand lokal bikin dong charger yang pengisiannya cepat juga ini dari BMSnya aja dia itu kapasitas besar tapi BMSnya aja itu yang udah saya cobain ya saya coba upgrade charger saya dengan output yang lebih tinggi tapi ternyata BMSnya tidak mendukung fast charging jadi sama aja ya contohnya ini punya Molar Molar terus ya kita bukan lagi ngerosting Molar gak karena kebetulan ini yang saya pegang aja brandnya dari Molar untuk brand-brand lain juga ada yang dari Nagawa ada yang dari apa itu udah rata-rata bikin yang 8Ah ya chargernya dong bikin yang fast charging gitu ya paling gak kalau dia itu yang 6Ah bikin dong chargernya yang minimal 6Ah juga atau kalau bisa 2 kali lipatnya yang 12Ah gitu ya jadi dia itu bisa setengah jam full kan gitu kan percuma aja kan kita punya baterai kapasitas besar tapi ngisinya ya ampun ini tuh baterai 6Ah terus terang ini tuh malah jarang saya pake karena ngecasnya ini tuh lama sekali untuk charger LXT yang model LXT ya untuk brand-brand China kebanyakan itu cuma 2Ah aja bukan masalah chargernya ya tapi memang BMSnya itu cuma bisa menerima 2Ah aja jadi untuk ngecas 6Ah ini butuh waktu ya 3 jam lebih sampai 4 jam ya itu memakan waktu yang sangat lama sekali nah jadi itu ya tantangan saya ya jangan cuma bikin kapasitas baterai besar ya cuma numpuk baterai aja ya kita pun bisa ya ditumpuk aja mau berapa Ah juga bisa cuman teknologinya dimajuin dong ya tentunya untuk BMSnya itu harus yang udah bisa fast charging dan ya untuk chargernya sendiri sebagai contoh aja ya misalkan Bos tadi Bos kalau dia baterainya 8Ah ya itu pakai charger yang 6Ah yang 16Ah 16Ah itu cuma ngecasnya cuma setengah jam doang padahal kapasitasnya 8Ah atau 8000mAh gila itu kan ya untuk yang di world misalkan dia baterainya 5Ah kita pakai yang rapid chargernya yang 9 atau 10Ah ya itu setengah jam aja udah penuh ya sedangkan ini aduh itu bisa dibilang lama sekali ya mungkin teman-teman yang gak kerjanya itu bukan yang memproduksi ya mungkin ya cuman dicas maleman aja besok bisa dipakai ya dibawa kemana gitu ya mungkin gak masalah ya karena gak butuh cepat juga ngisinya tapi kalau untuk orang-orang yang produktif butuh pengisian cepat ya itu tergolong lama sekali ya ini tuh kalau dipakai ke kerja serius ya seperti itu ya jadi ya gimana brand-brand lokal tolong dong ya diusahakan masa gak bisa bisa dong itu aja yang saya butuhkan ya mungkin bukan saya juga tapi ya teman-teman juga mungkin kebutuhannya seperti itu ya ya oke lah mungkin itu aja yang bisa saya tegaskan di video kali ini saya kurang tahu ini apakah sindiran atau masukan atau apa yang jelas ya kalau bisa itu mantap ya oke lah ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini semoga didengar oleh brand-brand lokal ya ya semoga nanti bisa diusahakan dan kita juga diuntungkan oke itu aja sih ya bukan marah-marah sih ya cuman ya sekedar menegaskan aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh